Saudara tim gabungan menggerebek lokasi perjudian yang berada di tengah perkebunan sawit. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan lebih dari 50 mesin judi jackpot dan senjata tajam. Saat tiba di tengah perkebunan sawit ini, polisi menemukan sedikitnya 73 mesin judi jackpot yang sudah dalam kondisi mati. Diduga operasi yang dilakukan polisi sudah bocor. Selain digunakan sebagai lokasi perjudian, tempat ini juga kerap digunakan sebagai tempat untuk mengonsumsi narkoba. Ketika melakukan penyisiran di lapak judi, polisi menemukan seorang pria yang mendadak berlari dari dalam gubuk. Sang pria diduga panik saat melihat keberadaan petugas. Ketika digeledak, polisi menemukan satu paket sabu dan alat hisap narkoba yang baru digunakannya. Penggerebekan juga dilakukan di tempat lain yang berada di sekitar lokasi pertama. Tidak hanya narkoba, polisi juga menemukan lebih dari 50 senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk menyerang petugas. Pihak kepolisian menyebut selain menangkap seorang pengguna narkoba, polisi juga menangkap dua pria yang sempat menghalang-halangi petugas. Salah satu pria yang menghalangi petugas bahkan sempat mengaku sebagai aparat penegak hukum, yang ternyata hanya warga sipil biasa. Kapi kita memang temukan wilayahnya sangat luas, karena di situ ada tempat hiburan, karaoke, kemudian diskotik, ada hotelnya, kemudian ada tempat-tempat yang dijadikan tempat untuk bermain judi, juga menyediakan tempat untuk pengguna narkoba. Seluruh pelaku dan barang bukti yang diamankan dari lokasi penggerebekan kemudian dibawa ke Polestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.